Halo, masih bersama Mbak Tiri yang ada di Australia yang punya segudang cerita Sudah beberapa kali episode bulan Purnama Gak pernah muncul suaranya apalagi orangnya Mohon maaf ya Untuk teman-teman baru ku, mohon maaf kalau kalian itu mendengar cerita cerewet Wispoko E Mbak Tiri ini ya Dan kalau kalian teman-teman ku yang lama sekali Yang pernah di Youtube lamaku di catatan Nat Nat Australia Nah, ini Mbak Tiri ya setelah mau pulang Kok mau pulang? Cerita ini sudah pulang gitu ya Masih ke dapur kecilnya Jadi aku itu mau goreng sing namanya opa atau yang namanya samiler ini Belum digoreng aja sudah sebesar satu piring Dan nanti ini jadinya ini mengembang ya Pada waktu aku menggorengnya tak keluarkan wajan jumbo ku Loh, seperti ini loh wajanku ya Dan nanti tempatnya itu Aku keluarkan itu 8,5 liter atau 10 liter ya Jadi untuk menampung sing namanya samiler ini Dan teman-teman karena disini tuh musim dingin Kadang ada matahari, kadang hujan, kadang mendung Wispoko E Gak karu-karuan Jadi ya seperti ini ya Goreng seperti ini Moga nanti itu gak disamiler-samiler ini kembali normal Tidak di opa-opa ini Tetapi masih banyak teman-teman Nah, untuk aku Rujak menggoreng ini Rujak buah teman-teman Dengan harga yang mengembang ke atas Tetapi demi diturunkan ya Demikian semuanya seperti ini Mak Tire di beli Jadi buah-buahnya itu yang tropical punya Jadi biar minyaknya itu dulu ya Jadi seperti ini ya Ada waktu cara meniriskan seperti ini Dan beberapa saat kemudian Jumbo-jumbo Wispoko E Masukkan ke dalam tempat Masukkan ke tempat semuanya Dan bisa ditutup 8,5 liter ya Setelah ini Kita akan masuk Wisp Ke resep yang selanjutnya Jadi teman-teman Belum bahas Sudah satu Masalah Resep selanjutnya Yaitu Bikin bakwan jagung kuno Pada waktu aku kecil Ceritanya itu Senangannya Kalau hari minggu itu Beli seko pecel Dan caranya seperti ini Garam Jagung Tiga Disisir semua nih Daun jeruk Dimasukkan yang namanya Cabai rawit Tiga saja Terus bubuk kencur Dimasukkan Masukkan tepung beras Dan tepung terigu Wis Jadi satu Seperti ini Semuanya ditaruh di wadah Dan ditambah Satu butir telur Dan teman-teman Sekarang ini saatnya Goreng Menggoreng Kembali Jadi Bakwan kuno ini Itu nostalgia Pada waktu Aku kecil Resepnya Seperti ini Masukkan ada Ditambah Daun bawang Dan Kalau mau Sedikit saja Ditambah Daun seledri Jadi Biar ada Rasa-rasa Aromanya Bakwan jagung Bakwan jagung Sudah selesai Saatnya kita Bikin apa lagi ya Wis Ayo Ikuti terus Bagaimana Keseruannya Mbak Tiri ini Yang sudah selesai Bikin Bakwan jagung Bakwan jagung Ini biasanya Untuk makan pecel Tetapi Disini Aku gak punya Pecel Aku punya Cerita nih Sambel Cumi Pedas Judas Sambung lagi Aku punya Telur dadar Yang ada Baksonya Yang dipotong-potong Seperti itu Dan nanti Aku akan makan Nah ini Teman-teman Cerita nih Masih ada Resep yang kedua Yaitu Tumis sayuran Ora-ari Ini Ditambah Bakso Tiga putir telur Dikocok Seperti ini Masukkan Merica Masukkan Garam Dan disini Sambel goreng Ora-ariknya Seperti ini Ada teri medan Ada Singnamanik Remut Daun salam Cabai besar Kering Yang sudah Dipotong-potong Setelah itu Dimasukkan Kurang lebih 2 sendok makan Mau pakai Minyak garlic Juga boleh Minyak bawang putih Kalau gak punya Boleh Memakai Minyak apapun Ya Nah Masukkan Daun salam Setelah itu Baru Dimasukkan Semua Ni Wess Pokoknya Biur 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 Disini nanti Seperti biasa ya Kalau tumis-menumis Kalian Bumbu yang paling utama Yaitu Cuma garam Merica Gula Sudah Setelah itu Kalian bisa menambahkan Bubuk lengkuas Air Seperti ini Ditambah Kecap manis Atau Mau dikasih Yang namanya Minyak Ikan Atau Kecap ikan Juga boleh Wess Gongsreng Gongsreng Untuk bikin Yang tumis-tumis Seperti ini Kalau kalian mau Silahkan Kalian mau Ditambahkan Potongan bakso Juga boleh Atau Mau ditambahkan Udang kecil-kecil Juga boleh Aku masukkan ya Jadi Modeli ini Itu Bakso Cilok Teman-teman Dimasukkan Di gongsreng Seperti ini Jadi Jadi Masaan Seperti ini ya Tumis-menumis Yang Sedap Pokok eh Mau ditambahkan MSG Silahkan Chicken stock Silahkan Beef stock Silahkan Jadi Rasani itu Ada pedes-pedes Ada manis Guri Dan ini cocok Untuk dimakan Sama nasi Campur Sudah Selesai Masakanku Sekarang Masak lagi Yaitu Aku punya Barah mandi Dan tuna Yang ini ya Ini itu Sudah slice Dan disini itu Aku punya Sambal Ijo Jadi Aku itu Mau bikin Pepes Ceritani Tunanya ini Aku potong-potong Siapkan Daun pisang Yang sudah Dipersihkan Disaput Dengan Sedikit Minyak ya Nggak lupa Ikan-ikannya ini Dimandikan dulu Dengan Jeruk Mau pakai Jeruk pecel Boleh Mau pakai Jeruk lemon Juga boleh Setelah itu Baru Ditata Seperti ini Sambal Ijo Ini juga Ada Yang namanya Teri Medan Dan Ikan Teri Wes Pokoknya Seperti Ini Artinya Mau Disiapkan Kukusan Jadi Teman-teman Ini sudah Jadi ya Singnamani Pepes Ikan Baramani Dan Ikan Tuna Sambal Ijo Kok Ditanya Mana yang Namanya Tomat Hijau Dan lain-lain Tidak Punya Jadi Seadanya Saja Dengan Menu Sederhana Kita Bisa Menciptakan Sesuatu Yang Ada Di Dapur Kecil Kuk Ini Tidak Usah Bingung Sekarang Ini Menu Lagi Apalagi Nah Disini Aku Paling Suka Makan Sawi Hijau Yang Ada Bunga-bunganya Seperti Ini Daun Bawang Ada Wortel Kita Akan Bikin Suun Goreng Dan Disini Aku Memakai Kornet Beef Yang Dipotong-potong Seperti Biasa Masukkan 2-3 Sendok Makan Minyak Bawang Putih Masukkan Juga Wortel Yang Sudah Diiris Seperti Ini Daun Bawang Yang Putih Dan Nantinya Ini Seperti Biasa Ada Merica Garam Disini Juga Ada Yang Namanya Gula Sedikit Mengesering Sampai Wangi Ya Teman-teman Seperti Ini Boleh Ditambahkan Minyak Wijen Boleh Ditambahkan Kecap Asin Kecap Manis Sedikit Juga Boleh Jadi Disini Kalian Boleh Menambahkan Apapun Untuk Aromanya Sedap Sedap Suun Ini Aku Suka Dengan Minyak Wijen Kecap Asin Terus Sedikit Kecap Manis Mau Ditambahkan Chicken Stock Beef Stock Dan Lain-lain Juga Boleh Masukkan Sedikit Air Ratakan Seperti Seperti Baru Dimasukkan Suun Untuk Suun Sudah Direbus Dulu Seperti Ini Teman-teman Gentle Pelan-pelan Setelah itu Nanti Kalian Boleh Tambahkan Mau pakai Beef Cornet Yang sudah Dipotong-potong Ditambahkan Merica Garam Disini Memakai Merica Hitam Seperti Ini Dan Disini Nanti Aku Akan Tambahkan Sayurnya Dimasukkan Sekalian Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Suka Kalian Boleh Menambahkan Jamur Kuping Juga Boleh Atau Ayam Rebus Juga Boleh Dimasukkan Nah Terakhir Sebelum Aku Selesai Baru Aku Masukkan Bawang Putih Dan Bawang Merah Goreng Setelah Itu Aku Masukkan Beef Cornet Yang Sudah Kupotong Kecil Kecil Jadi Masakan Masakan Ala Ala Dapurnya Mbak Tere Jadi Teman Teman Yang Suka Bisa Ikuti Bagaimana Keseruanku Di Dapur Kecil Ini Akhirnya Menu Menunya Sudah Jadi Dan Ini Akan Aku Kasih Ketemanku Ceritanya Jadi Menu Yang Simple Ini Bisa Untuk Tambahan Menu Untuk Anak Anak Ya Dan Kita Akan Sambung Dan Sambung Lagi Ceritanya Masih Mau Bikin Penyetan Tempe Tahu Kemangi Ayo Seperti Ayo Seperti ini Menjagungnya Tinggal Dua Saja Punya Tahu Dan Punya Tempe Dipenyet Sama Sambel Ijo Ada Daun Koriander Atau Daun Ketumar Dan Ada Daun Kemangi Jadi Seperti Ini Waduh Teman Teman Walaupun Aku Disini Tapi Aku Doyan Sekali Masakan Indonesia Tercinta Atau Masakan Nusantara Bagaimana Dengan Kalian Kalo Punya Ikan Bindang Ikan Tongkol Aduh Rasanya Melayang Melayang Kalo Makan Ini Sekarang Kita Akan Ke Penutup Penutup Cantik Cantik Seperti Ini Yaitu Roltar Dan Masih Ada Lagi Kita Bikin Rujaan Buah Buahan Udah Lama Sekali Sekitar 16 Tahun Aku Tidak Makan Jambu Air Ini Atau Kelampok Nah Aku Seneng Sekali Karena Aku Itu Dapat Dari Seseorang Terima Kasih Jadi Jambu Air Atau Kelampok Terus Jambu Bangkok Mangga Muda Dan Akhirnya Aku Bisa Rujaan Inilah Ceritaku Dari Awal Sampai Akhir Jangan Bosen Ya Walaupun Kita Hidup Dimanapun Berada Jadi Masakan Dari Ibu Kita Itu Selalu Bikin Kita Itu Kangen Gitu Pun Aku Walaupun Sudah Disini 14-15 Tahun Tetapi Makanan Indonesia Merupakan Makanan Favoritku Terima Kasih Sampai Berjumpa Kembali Di Video-videoku Selanjuti Dengan Cerita Yang Menarik Cerita Tentang Kotaku Cerita Tentang Makananku Dan Lain-lain Sebagainya Terima Terima Kasih Dan Salam Sayang Selalu Untuk Kalian Semuanya Malaysia Singapura Hongkong Taiwan Dan Semuanya Sampai Ke Ujung Dunia Manapun Love You All Salam Sayang Dari Australia See ya